Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Kita kembali lagi kawan-kawan di rangkaian champion chess tour 2021 Yang sudah memasuki seri ketiganya dengan tema opera euro rapid Dan untuk detailnya turnamen ini kawan-kawan bisa dibaca di kolom deskripsi Saya tidak akan sebutkan di awal-awal pembukaan video ini Agar video ini tidak terlalu panjang Dan untuk pembukaan match di pertama tadi malam kawan ada 40 game yang dipertandingkan Dan berikut rangkuman hasil kelas main tadi malam Kelas main sementara dipimpin Magnus Carlsen kawan Dia memainkan 5 game tadi malam 1 kali kalah dan 4 kali menang Sebuah strat yang cukup bagus dari sang juara dunia ini Dari 40 game yang dipertandingkan tadi malam kawan Saya pilih gamenya Magnus Carlsen vs Samsa Clan yang akan kita ulas Kenapa saya pilih partai ini kawan? Selain partainya tidak terlalu panjang langkahnya Partainya juga menyansikan pembukaan yang mungkin jarang kita lihat Kita langsung saja ke permainan disini Magnus Carlsen Permain dengan putih kawan memulai permainan dengan pion C4 Dengan pembukaan Inggris Dibalas oleh Samsa Clan dengan pion C6 Permain dengan karukan David Zidz System Dan Magnus melangkahkan menterinya ke A4 Langkah yang cukup menarik kawan dari Carlsen ini Yang terbilang sedikit menyalai prinsip dasar catur Yaitu mengeluarkan menteri terlalu dini di awal-awal pembukaan Tapi kita lihat saja apa rencana selanjutnya dari Magnus Carlsen ini Samsa Clan melanjutkan dengan memainkan kuda F6 Kuda putih F3 Pion G6 Pion D4 Ingin mengontrol petak pusat Dan gajah hitam G7 Via cintu gajahnya kawan di sayap raja Dan segera mempersiapkan rajanya untuk segera rokade pendek Magnus juga mengembangkan kuda C3 Hitam rokade pendek Dan Magnus melanjutkan pengembangan gajah F4 Pion D6 melanjutkan samsung clan membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajahnya Dan Magnus memainkan pion H3 mengontrol petak G4 Agar kuda maupun gajah ini tidak bisa menduduki petak G4 ini Disini kawan, sap clan melanjutkan dengan pengembangan kuda B ke D7 Dan Magnus menggeser petaknya ke D1 Coba kita berhenti sejenak kawan dan coba lihat setup yang dibuat Magnus Carlsen di awal-awal pembukaan ini Terlihat Magnus Carlsen bersiap untuk bertarung di pusat atau di center Dan disini kawan, sam saklan merespon dengan memainkan pion C5 menantang pion pusat putih Tidak diterima oleh Magnus Carlsen, dia memainkan pion E3 untuk memperkuat pion pusatnya Pion pukul pion dipukul balik menggunakan pion Selanjutnya saklan memainkan pion E5 Kembali menantang pion putih kawan Kali ini tantangan diterima oleh Magnus Carlsen Pion pukul pion dipukul balik oleh pion mengancam gajah Gajah pun mundur ke E3 Coba kita mundur sejenak kawan Di posisi ini, pion ini terlihat gratis untuk dipukul oleh perwira putih Tapi pion ini bukanlah pion gratis kawan-kawan, melainkan pion racun Coba kita lihat apa jadinya jika putih pukul pion ini mungkin menggunakan kuda Hitam pasti akan membalasnya dengan menggeser menterinya ke E8 Untuk mengepin kuda dan kuda ini pun akan jatuh ke depannya Oleh karena itu kawan, Magnus Carlsen tidak pukul pion hitam ini Menarik mundur gajahnya ke E3 dan saklan melanjutkan dengan mendorong kembali pionnya untuk mengancam kuda Kuda lompat ke D4 dan menter hitam ke E7 lanjut sam saklan untuk memperkuat posisi pionnya Magnus Carlsen melanjutkan pengembangan gajah ke E2 Untuk membuka jalan bagi rajanya untuk segera rokade Dan sam saklan meneruskan langkah kuda C5 mengancam menteri Menteri mundur ke C2 dan gajah ke D7 Magnus Carlsen pun akhirnya rokade di langkah ke 16 Sampai langkah ke 16 ini kawan, tahap pembukaan kedua pemain sudah selesai Dan kita sudah memasuki permainan middle game Dan mungkin juga kawan di posisi ini posisi putih mungkin sedikit lebih baik daripada hitam Dan disini sam saklan melanjutkan dengan langkah peteng A ke C8 Kuda putih ke B5 lanjut Magnus Carlsen mengancam pion A7 Langsung dipukul oleh gajah hitam Dipukul balik oleh kuda kembali mengancam pion A7 Pion pun didorong ke A6 berbalik mengancam kuda Kuda lompat ke D6 mengancam peteng Peteng naik ke C6 berbalik mengancam kuda Dan disini kawan, Magnus Carlsen tidak memindahkan kudanya Berbalik mengancam kuda hitam Dan di posisi ini kawan, apabila hitam melanjutkan dengan peteng pukul kuda Putih akan pukul kuda menggunakan gajah Dan memberikan serangan tusuk sate bagi peteng serta menteri hitam Hitam pun dapat dipastikan akan kalah dengan variasi ini Tapi di posisi seperti ini kawan, sam saklan lebih memilih melangkahkan kudanya ke D7 Ini bukanlah langkah terbaik bagi hitam kawan-kawan dan mungkin langkah ini kurang akurat Pada posisi seperti ini, enjin menyarankan hitam memainkan kudanya ke petak D3 Inilah langkah yang disarankan enjin Tapi sam saklan lebih memilih melangkahkan kudanya ke D7 Dan langsung dibalas oleh Magnus Carlsen dengan mendorong pionnya ke C5 untuk memperkuat posisi kudanya Langsung dibalas sam saklan dengan pion B6 Menteri putih ke A4 menyerang peteng sekaligus menyerang pion A6 Di backup oleh kuda di B8 Langkah kuda ini mungkin terlihat cukup normal kawan-kawan untuk melindungi kedua bidaknya Tapi sekali lagi ini bukanlah langkah terbaik Langkah terbaik bagi hitam di posisi ini adalah memainkan pion B5 untuk melindungi peteng serta pionnya Atau juga hitam bisa memainkan kudanya ke E5 Inilah dua opsi yang diberikan oleh Stockfish bagi hitam di posisi seperti ini Tapi sam saklan lebih memilih langkah kuda ke B8 Dan Magnus Carlsen melanjutkan dengan langkah peteng naik ke D2 Mungkin mempersiapkan petengnya untuk ditumpuk di laju dari kawan Dan sam saklan melanjutkan langkah kuda ke D7 Membuka diagonal peta gelap bagi pengaktifan gajah via cintunya Dan mungkin juga kudanya dipersiapkan untuk bermanuver ke peta E5 Yang mungkin akan bermanuver kembali ke peta D3 di langkah-langkah berikutnya Magnus Carlsen melanjutkan dengan langkah kuda pukul pion Langkah ini mungkin terlihat langkah pengorbanan kawan Tapi ini bukan langkah pengorbanan Melainkan sebuah jebakan yang dipersiapkan oleh Magnus Carlsen Apabila disini kawan hitam melanjutkan dengan menteri pukul kuda Putih akan melanjutkan dengan serangan tusuk sate untuk menusuk menteri serta peteng hitam Bila menteri turun ke E6 Gajah akan tetap pukul peteng dipukul balik oleh kuda Selanjutnya putih melangkahkan petengnya naik ke D6 Dan disini kawan hitam akan kalah kualitas pertukaran perwira Oleh karena itu di posisi ini Sam saklan tidak tergoda pukul kuda putih Memainkan petengnya ke E6 Untuk bersiap pukul kuda menggunakan peteng Tapi langsung direspon oleh Magnus Carlsen dengan gajah G5 menyerang menteri Sepertinya Magnus Carlsen melakukan blunder Karena setelah ini Sam saklan menutupnya menggunakan pion Dua perwira putih sekarang dalam ancaman hitam kawan Tapi justru sam saklanlah di posisi ini yang blunder Dan di posisi ini kawan Merupakan momen-momen kemenangan membagi Magnus Carlsen Mungkin kalian tertarik untuk menebak langkah kemenangan Magnus Carlsen di posisi ini Silahkan pause video ini untuk beberapa detik Temukan langkah terbaik dari Magnus Carlsen Langkah terbaik dari Magnus Carlsen adalah Memainkan gajah ke C4 mengepin peteng Sekali lagi apabila di posisi ini kawan Kita melanjutkan dengan pion pukul gajah Putih akan memainkan petengnya naik ke D6 Menambah tekanan pada peteng hitam Dan mungkin hitam akan membalasnya dengan langkah pion B5 Menggarbu menteri serta gajah Tetap saja putih akan melanjutkan peteng pukul peteng Mengancam menteri apabila terjadi pertukaran menteri disini kawan Putih akan unggul kualitas pertukaran perwira Dan putih akan mempunyai pas pion yang cukup bebas di lajur C ini Sekali lagi di posisi ini kawan Sam Saklan tidak menerima pengorbanan putih Dia lebih memilih menggeser rajanya ke H8 Dan Magnus Carlsen pun pukul peteng Dipukul balik oleh menteri hitam Gajah putih pun akhirnya mundur ke E3 Selanjutnya hitam melanjutkan pukul kuda dengan menteri Begitu juga dengan Magnus Carlsen kawan Dia pukul kuda hitam di D7 menggunakan peteng Hitam tidak pukul balik menggunakan kuda terlebih dahulu Memainkan pion B5 mengancam menteri Menteri mundur ke D1 Kuda pukul peteng Dan dipukul balik oleh menteri Sekarang jumlah perwira kembali seimbang kawan Tapi Magnus Carlsen unggul satu pion Pionnya ini pun juga cukup bebas Untuk segera promosi di lajur C Akankah Sam Saklan mampu membendung pion bebas ini untuk promosi? Kita lihat langkah berikutnya oleh Sam Saklan Memainkan pion F5 membuka diagonal peta gelap bagi gajahnya Dan Carlsen tetap mendorong pionnya kawan Gajah hitam ke E5 untuk mengandang pergerakan pion Tapi pion tetap didorong Magnus Carlsen Di posisi inilah kawan Sam Saklan pun menyerah Tentu saja untuk menjegah pion putih ini untuk promosi Hitam harus mengorbankan salah satu perwiranya Dan setelah itu Magnus Carlsen pun akan lebih mudah memenangkan permainan Oleh karena itu di posisi ini kawan Sam Saklan pun menyerah Jadi sudah dapat dipastikan putih sudah menang pada posisi seperti ini Dan itulah kawan-kawan yang terjadi antara Magnus Carlsen versus Sam Saklan tadi malam Untuk sementara sampai match day pertama tadi malam kawan Magnus Carlsen berhasil menduduki puncak klasemen dengan poin 4 Dan kita lihat saja kawan-kawan nanti malam apakah Magnus Carlsen masih konsisten dengan permainannya Sehingga dia memetik hasil yang lebih baik daripada turnamen-turnamen sebelumnya Dan saya rasa untuk video ini cukup sekian kawan-kawan Kita akan bertemu besok Masih sama untuk mengulas partai-partai Opera Euro Repet 2021 ini Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!